Nah ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam Tuan dan Puan yang buniman Kali ini saya akan mencoba Membahas atau menerangkan Seluruh eksersis yang ada di chapter 10 Buku Capinski Marek Yang pertama ada eksersis 10.1 Disini diberitahu bahwa taunya adalah 1 per 12 artinya Kita membayarkan kupon-kupon Sebulan sekali dalam tahun Find arbitrage if the yields are independent of maturity Kita disini disuruh mencari arbitrase Karena Harga bond pada bulan ketiga Setelah diketahui Pada periode 0 Di buku Capinski dikatakan Jika Harga bond diketahui pada Pada periode tertentu diketahui pada periode 0 Maka akan timbul Arbitrase Nah disini kita disuruh mencari Seberapa besar arbitrase yang timbul dari toal ini Ini diketahui bahwa Harga bond pada periode 0 adalah 0,99320 Dan diketahui Harga bond pada bulan ketiga atau periode ketiga adalah 0,9666 dollar Disini kita pertama mencari Yields nya dulu Yields periode 0 sebesar 14,8 Dan yield pada bulan ketiga sebesar 13,63% Diberi rumus seperti ini Beri rumus bahwa harga bond pada periode ke 0 jika maturitinya 3 bulan Harganya akan kurang lebih atau mendekati 0,9650 Lalu kita bisa dari setelah mencari Yields Kita bisa memasukkan Yields nya ke rumus Dan kita akan mendapatkan Harga bond pada Pada maturitinya Sebesar 0,9989 Lalu Kita mendapatkan arbitrase nya Sebesar 0,0011 0,0011 adalah 1 dollar dikurangi 0,9989 Seperti itu Sekarang kita ke exercise 10.2 Disini diberitahu bahwa Tahunya adalah 1 per 12 Dimana kita membayarkan Disini 0 coupon bond Berarti kita tidak membayarkan coupon bond tiap bulannya Tapi untuk diketahui Tahunya adalah 1 per 12 Untuk memasukkan ke rumus Nah kita investing 100 dollar Dalam 6 bulan Dan pada maturitinya Atau pada Eh pada period of 0 Harga bondnya adalah 0,9400 Setelah 6 bulan Kita melakukan Trading lagi Untuk Baro coupon bond yang sama Pada bulan ke-6 Tapi kita maturitinya Selama 1 tahun Dan kita dapatkan Harga bond pada bulan ke-6 tersebut adalah 0,9368 dollar Dimana disini berkurang dari Investing yang awal Atau coupon bond yang pertama Find the implied interest rate Kita disuruh mencari yieldnya Berapa persen Dan kita disuruh mencari Berapa besar return Jika kita investing Selama 1 tahun Disini kita bisa Menghitungnya dari rumus Pasti ya Kita masukkan bondnya dulu Dan kita mendapatkan Yields untuk period of 0 Adalah 12,38% Dan Yields Pada period of 0 Atau bulan ke-6 Kita dapatkan 13,06% Investing Atau Menginvestasi 100 dollar Pada kedua Periode tersebut Yaitu pada periode ke-0 Dan periode ke-6 Jika kita melakukannya Pada periode ke-0 Kita mendapatkan 106,38 Kita bisa membeli 106,38 bonds Dan Jika kita lakukan yang 6 periode Akan kita bisa membeli lagi Bonds sebanyak 113,56 bonds Dan Keuntungannya Kita bisa dapatkan Dari loan 113,56 Per 100 Kenapa per 100 100 nya adalah Berapa dollar Yang kita Investingkan Dan kita mendapatkan Keuntungannya adalah Keuntungan selama 1 tahun Sebesar Mendekati 12,72% The arithmetic means Of the SME annual returns Ya sekarang kita Beralih ke Exercise 10.3 Disini Dapat kita ketahui Bahwa Harga bondnya Adalah 0,8700 What is the interest rate After six months If an investment For six months In zero coupon bonds Give a logarithmic return Kita disini Ditanya Berapa sih Yelts nya Atau Seberapa besar Bunga nya Atau Y nya Kalau disimpulkan itu Y Jika Diberi tahu Bahwa Logarithmic return Atau Keuntungan 14% Dan Diberi waktu 6 bulan Berapa Interest rate Tersebut Untuk Mencapai Keuntungan 14% Atau 14% Dari 0,8700 Kan 1,007 Dolar Itu Gak mungkin Disini Dikatakan Gak mungkin Karena Jaro Kupon bond Itu Gak pernah Harga Nilai Gak pernah Lebih besar Dari Fast value Disini Kan Kita Tahu Bahwa Fast value Itu 0,8700 Dan Untuk Dilakukan Pada Sebuah Zero Coupon Bond Seperti Itu Tapi Umumnya Keuntungan Zero Coupon Bond Itu Sebesar Ini Red Interest Pun Red Interest Atau Yields Seperti Itu Dan Gak Boleh Lebih Besar Dari Satu Atau Harus Di Sekarang Kita Lanjut Ke Exercise 10.4 Dalam Exercise Ini Kita Diberikan Waktu Yang Lebih Singkat Atau Lebih Complicated Karena Disini Hitungannya Perhari Disini Diasumsikan Dalam Satu Tahun Itu Ada 360 Hari Dan Diasumsikan Bahwa Harga Bond Nya Pada Cire Dari Nol Adalah 0,92 Dolar Dan Rate Tidak Berubah Dalam 6 Bulan Nah Disini Kalau Senangkap Saya Kita Disini Disuruh Mencari Kapan Harga Bond Itu Maksimum Atau Kapan Si Waktu Ideal Untuk Exercise Bond Yang Kita Punya During Dr. Six Share Grade Is 8,334% Pada 6 Bulan Pertama Itu Kita Memiliki Yield Sebesar 8,34% Untuk Hari Ke Nol Atau Peridok Nol Sampai Hari Ke 179 Dan Pada 6 Bulan Berikutnya Bulan Ke 6 Sampai Ke Bulan 12 Kita Memiliki Interest Rate Sebesar 10,34% Ini Untuk Hari Ke 180 Sampai Ke 360 The Bone The Bone Should Be Bone Harus Terjual Di Angka Berapa Dengan Rate Sebesar 0,34% Dan 10,34% Dan Disini Kita Diketahui Kita Dapat Bone Harus Terjual Dalam Eh Seharga 0,9660 Dolar Nah Disini Kita Tidak Tau Kapan 0,9660 Dolar Di Hari Ke Berapa Bone Itu Harus Dijual Nah Disini Kita Dapatkan Bahwa Nah Harga Harga Tertingginya Itu Pada Hari Ke 179 Sampai 360 Yani 0,9589 Dolar Sedangkan Pada Hari Ke 180 Sampai 360 Kita Mendapatkan Harganya Bone Harga Bone Turun Turun Teras Walaupun Cuma Satu Hari Yani 0,9496 Dan Kita Bisa Kita Bandingin Itu Dua Duanya Dengan Fungsi Dan Fungsinya Di Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Dan Nanti Kita Akan Mendapatkan N N N N Ini Sebesar 240 Nah Disini Kita Dapatkan 240 Pada Saat Hari 240 Ini Harga Bounce Mencapai 0,9660 Dolar Seperti Itu Selanjutnya Exercise 10.5 Disini Kita Disuruh Mencari Interest Rate Seperti Mencari Seperti Sesuai Dengan Apa Yang Dikerjakan Di Eksample 10.2 Nah 10.2 Ini Pokoknya Nanti Kalian Sendiri Di Bukunya Dan Kita Disuruh Mencari Berapa Keuntungannya Jika Interest Rate 12 10 Dan Dan 14 Nah Disini Kita Dapat Ketahui Dengan Menggunakan Rumus Di Excel Atau Spreadsheet Dengan Menggunakan Gold Sik Rumus Gold Sik Nanti Kita Coba Cari Di Internet Dan Disini Kita Kerjakan Seperti Apa Yang Dikerjakan Pada 10 10.2 Disini Sama Persis Ya Disini Lalu Kita Mendapatkan Bahwa Interest Rate Setelah Satu Tahun Disini Kan Pada Periode Satu Atau Satu Tahun 12% Untuk Keuntungan 12% 12,81% Interest Untuk Keuntungan 10% Dan 11,19% Interest Untuk Keuntungan 14% Seperti Itu Selanjutnya Exercise 10.6 Di 10.6 Ini Kita Disuruh Mengecek Angka Yang Ada Di Table Di Atas Table Itu Yang Ini Nah Yang Ini Yang Ini Kita Lalu Bisa Mengerjakan Menggunakan Spreadsheet To Acclarasi Higher Than The Display To Desimal Point Seperti Itu Lalu Exercise 10.7 Compute The Value After Three Years Of $1000 Invest In Four Year Bond With $32 Nol Coupons And $100 Fast Value If The Rates In Consecutive Years Are As Follow Jadi Disini Kita Suruh Mencari Nilai Dari Bond Bond 4 Tahun Yang Dimana Annual Coupons 32 Dollar Dan Fast Value Pada Akhir Tahun Terakhir Itu $100 Di Scenario Pertama Kita Diberikan Tahun Pertama 12% Tahun Kedua 11% Ketiga 12% Dan Keempat 12% Dan Scenario Kedua Kita Diberikan 12% 13% 12% Dan 12% Dan Kita Bisa Mendapatkan Hasilnya Dari Excel Dengan Menggunakan Verus Interstress Nah Disini Kita Mendapatkan Angka Untuk Scenario 1 Adalah $1427,10 Dan Scenario 2 Kita Mendapatkan Angka $1439,69 Selanjutnya Exercise 10 Tip 8 Disini Kita Disuruh Mencari Durasi Jika Diberikan Bond 2 Tahun Dengan Dengan Nilai $100 Dan Kupon 6 Dibayarkan 3 Bulan Sekali 3 Bulan Sekali Sebesar $6 Dengan Interest Rate Sebesar 11% Dan Disini Kita Disuruh Mencari Durasinya Durasinya Kita Bisa Menggunakan Rumus Yang Ini Di Buku Capin Sekimarek Di Halaman 222 Yang 10.2 Rumus 10.2 Dan Kita Mendapatkan Durasinya Adalah Mendekati 1,6 846 1,6846 1,6846 Di Exorcise 10.9 Ditanyakan Berapa Fast value Untuk Bond 5 tahunan Dengan Nilat 10% Dan Annual Kupos 10 Dengan Durasi 4 Disini Kita Temukan Bahwa Fast value Fast value Bond Tersebut Dengan Durasi 4 Adalah 73,97 Dollar Dan Kemungkinan Terkecilnya Untuk Fast value 0 Fast value Sama Dengan 0 Ketika Durasinya 2,8 Tahun Sedangkan Untuk Fast value 100 Itu Kita Harus Otomatis Kupon Annual Yang Dibayarkan Juga Meninggi Yang Tadinya 10 Menjadi 13,52 Seperti Itu Maka Disini Ditemukan Bahwa Nilainya Adalah 73,97 Aksersis 10.10 Disini Kita Disuruh Membuktikan Bahwa P Adalah Convex Apa Convex Convex Itu Nilainya Lebih Besar Dari 0 Jika Diturunkan Pertama Kita Turunkan Dulu Fungsi P Ini Atau Fungsi Yang Kita Dapat Dari Nih Dari Disini Nih Dari Sini Kita Turunkan Dulu Dengan Menggunakan Rumus Ini Sehabis Itu Jika Telah Ditemukan Kita Tentukan Nilainya Lebih Besar Atau Lebih Kecil Dari 0 Nah Disini Kedapatan Bahwa Nilai P Lebih Besar Dari 0 Bahwa Atau Convex Selanjutnya Kita Ke Eksersis 10.11 Disini Kita Disuruh Mencari Menentukan Portfolio Dengan Nilai 5000 Dollar Dengan Durasi 6 Dengan Mengkombinasikan Bonus A Dan Bonus B Dimana Durasi Bonus A Itu 2 Dan Durasi Bonus B Itu 3 4 Lalu Fast Value A Itu 0 98 Dan Yaitu 1 0 2 Disini Kita Bisa Menggunakan Rumus Yang Ada Di Buku Capinski Marek Yaitu Rumus Ini Pertama Kita Masukkan 6 Disini Di D Lalu Kita Masukkan Masukkan Ini 2 A Plus Pokoknya Pokoknya Weighted A Plus Weighted B Itu Sama Dengan 1 Dan Kita Menemukan Bahwa Weighted A Mendekati Minus 1,8571 Dan Weighted B Mendekati 2,8571 Akhirnya Setelah Kita Menemukan Weighted A Dan Weighted B Lalu Menemukan Fungsi Durasinya Yakni Nah Dari Kedua Fungsi Ini Fungsi 6 Sama Dengan WA Plus 3,4 WB Dan WA Plus WB Sama Dengan 1 Itu Kita Eliminasi Dan Baru Kita Dapat Weighted A Dan Weighted B Lalu Kita Mengambil Keputusan Bahwa Kita Menginvestasikan 14 285,71 Dollar Untuk Membeli 14,5 14,005 6 6 B Dan Dan Membeli 9,475,22 Bones A Yang Seharga 9,285,71 Dollar Seperti Itu Selanjutnya Ke Exercise 10 12 Disini Kita Menginvestasikan 1000 Dollar Portfolio Bones Dengan Durasi 2 Tanpa 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 Kupuan Setahunannya Dengan Fast Valuenya 100 Dollar Dan Lalu Kita Gabungkan Dengan B B B Yang B B B B B Dengan 15 Dollar Annual Kuponsnya Dan 100 Dollar Fast Value Yang Di Pasarnya Adalah 102 Dollar Lalu Kita Ingin Membuat Portfolio Dari Kedua Bones Tersebut Disini Kita Menemukan Bahwa Yields Yields Dari Bond A Itu Adalah 13,37 Untuk Mencari Yields Silahkan Kalian Lihat Buku Capin Skimaret Lagi Lalu Setelah Kita Menghitung Juga Dan Mencari Harga Bond Sebaiknya Itu Sebesar 87,48 Dollar Yang Kita Dapat Dari Rumus Pastinya Rumus Di Awal Tadi Awal Variable Interest Lalu Kita Menemukan Weightage A Menekati 0,4366 Dan Weightage B Menekati 0,5634 Ini Artinya Kita Dapat Menginvestasikan 436,59 Dollar Untuk Membeli 4200 Eh Untuk Membeli 4,2 2802 Bons A Dan Menginvestasikan 563,41 Dollar Untuk Membeli 6,4403 B Seperti Itu Sekarang Kita Ke Exercise 10,13 Disini Kita Diberitahu Bahwa Interest Rate Tidak Berubah Dan Kita Disuruh Membuktikan Bahwa Durasinya Itu Sama Dengan 0 Seperti Yang Ada Di Slide Kali Disini Diberitahu Bahwa Kita Bisa Melihat From Definition 10.2 Duration We Compute Duration D At Time T Jadi Nanti Kita Turunin Dulu Fungsi Duration D Y Baru Kita Dapati Bahwa Durasinya Itu Kurang dari Atau Sama dengan 0 Seperti Itu Di Exercise Di exercise 10,14 Kita Disuruh Membuktikan Bahwa Semakin Berkurangnya 0 Kupons Maka Semakin Meningkatnya Y Untuk Sebuah Bond Dua Tahunan Disini Kita Bisa Mengambil Rumus Dari Dari P Rumus Dari P Dan Rumus Dari D Lalu Dari Situ Kita Bisa Memasukkan Rumus P Tadi Kedalam Rumus D Sebagai Penyebut Lalu Kita Menggunakan Derivatif Kita Turunkan Rumus D Tadi Untuk Menunjukkan Bahwa Turunan Dari Rumus D Tersebut Adalah Di Bawah 0 Atau Negatif Di Exercise 10,15 Kita Diberitahu Bahwa Kita Memiliki Portofolio Investasi Dari Kombinasi Dua Bons Senilai 20.000 Dolar Dengan Bons Yang pertama Itu 20 Kupons Bons Annual Dan 100 Dollar Face Value Dan Lalu Bons Bons B Atau Bons Kedua Dengan 5 Dollar Coupons Annual Dan 500 Dollar Face Value Disini Kita Diberitahu Bahwa Yields Atau Initial Rate Itu 8% Dan Kita Ditanya Berapa Nilai Dari Portofolio Dari Kombinasi Dua Bons Setelah Dua Tahun Maha Jawabannya Adalah Pertama Kita Menemukan Harga Dan Durasi Dari Bons A Itu Nilainya Yaitu 120 72 Dan Bons B Itu 434 95 Sedangkan Duration Buat Yang Bons A Itu 1 8 471 Dan Duration Yang B 1 98 94 Lalu Kita Menemukan Wages A Min 7 46 Dan Wages B 107 46 Duration 2 Which Means That We Have To Buy Artinya Kita Harus Membeli 49 41 Bons B Dan Mengeluarkan 12 35 Bons A Setelah Setahun Kita Akan Mendapatkan 247 5 05 Dollar Dari Kupons B Dan A Dan Kita Harus Membayar Penjumlahan Dari Dari Bons A Ya Ini Yang Tadi Sebesar 20 Kupons Our Final Amount Will Be 23 1470 22 Dollar Exactly Equal To The Future Value Of 20 At 8 Persen Independently Of Any Rate Change Jadi Uang Yang Akan Kita Terima Pada Akhir Pada Akhir Maturity Dari Portfolio Ini Adalah Sebesar 23 470 22 Yang Sama Aja Akan Sama Aja Akan Kita Dapatkan Di Lain Kesempatan Atau Di Lain Waktu Yang Akan Datang Lagi Itu 20 Ribu Jika Interest Rate Itu 8 10 16 Disini Kita Diberitahu Bahwa Harga Bon Yang Maturity Pada Bulan Kenam Adalah 0,96 Kita Disuruh Mencari Berapa Harga Bon Yang Maturity Tiga Bulan Dan Bon Maturity Sembilan Bulan Jika Yelts Nya Atau Inisial Terms Sapter Atau Rate Nya Itu Sama Dengan Yang Maturity 6 Bulan Jawabannya Adalah Jika Yelts Nya Atau Terms Sukur Atau Ters Rate Nya Sama Maka Yakni Berjumbahan 8,16 Maka Akan Kita Dapati Bahwa Bon Dengan Maturity Tiga Bulan Itu Seharga 0,97 8 98 Dan Bon Yang Maturity 9 Bulan Itu 0,9 406 Dollar Jika Yelts Nya Sama Dengan Yang Maturity 6 Bulan Ya Ini Sebesar 6,16 The Exercise 10 17 Kita Suruh Menjelaskan Bagaimana Sebuah Deposito 50.000 Dollar Yang Maturity 6 Bulan Bisa Dilakukan Dalam 6 Bulan Dan Rate Itu Pada Periode 0 Itu 6 Sedangkan Rate Untuk Maturity 12 Itu 7 7 Di Mana Tahun Kita Ketaui Adalah 1 Per 12 Atau Anual Kuponya Kita Dibayarkan Satu Bulan Sekali Dalam Tahun Kita Menerbitkan Dan Menjual 500 Bon Yang Maturity Itu 6 Bulan Dengan Face Value 100 Dollar Dan Setelah Menjual Dan Menerbitkan 500 Bon Tersebut Kita Akan Mendapatkan Uang Sejumlah 48 522 28 Dollar Gunakan Hasil Ini Untuk Uang Ini Untuk Membeli 520 4 4054 One Year Bonds Setelah 6 Bulan Kita Tukar Bonds Yang 520 Ini Dengan Membayar Dengan Uang Sebesar 50 Dollar Setelah Satu Tahun Face Value Akan Masuk Dan Kita Itu Akan Mendapat Keuntungan Sebesar 8% Dari 50 Ribu Dollar Ini Size 10 18 Disini Dikatakan Kita Diposisikan Sebagai Sebuah Manager Bank Dimana Ada Customer Yang Ingin Meminjam Uang Kepala Kita Sebesar 100 Ribu Dollar Dalam Satu Bulan Kita Harus Memberikannya Sejumlah Tersebut Dan Dia Akan Mengganti Uang Tersebut Dalam Kurun Waktu 5 Bulan Berapa Sih Rate Yang Akan Kita Aplikasikan Ke Dia Untuk Biar Keuntungan Biar Kita Mendapat Keuntungan Dan Dan Jika Rate Di Pasarnya Itu 10,23 Berapa Yang Harus Kita Berikan Nah Kita Disini Akan Memberikan Dia 100 Stres 100 Ribu Dollar Kita Masukkan Rumus Kita Gunakan Tahun 12 Lalu Kita Dapatkan Dalam Sebulan Itu Dia Akan Mengganti Uang Kita Sebesar 99 301 6,2 Dan Dalam 6 Bulan Tersebut Kita Akan Dapat 6 Bulan Kita Akan Dapat Di Interest Rate Itu 9,54 Dan Customer Kita Akan Mendapat 100 Ribu Setelah Satu Bulan Dan Harus Membayar Sebesar 104 153,09 Dollar Setelah 6 Bulan Peminjaman Dengan Interest Rate Sebesar 9,77 Persen Seperti Itu Nah Disini Rumusnya Gimana Gimana Sebaiknya Kita Mengaplikasikan Bunga Agar Kita Mendapatkan Untung Dan Customer Juga Tidak Merasa Dirugikan Exercise 10 19 Disini Tanyakan Can Afort Rate Can Rate Be Negatif Disini Ditanyakan Bahwa Bisakah Forward Rate Atau Tingkat Suku Bunga Di Masa Depan Itu Bisa Negatif Jawabannya Tidak Bisa Kenapa Disini Kita Buktikan Kita Kan Ini Harusnya Rumusnya Fn Kecil Komah N Besar Disini Lalu Kita Ganti N Kecil Menjadi 0 Kita Masukkan Yang Semua Yang Disimbolkan Atau Dinotasikan N Kecil Kita Ganti Semuanya Menjadi 0 Lalu Kita Dapati Bahwa Disini Fungsi F0 N Besar Itu Lebih Kecil Dari 0 Lalu Kita Dapatkan Bahwa Sanya Forward Rate Itu Tidak Bisa Negatif Kita Selanjutnya Eksersize 10 20 Disini Kita Disuruh Membuktikan Bahwa F N Kecil N Besar Jika N Besarnya Bertambah Sama Juga Yang Terjadi Pada Y N Kecil N Besar Disini Kita Asumsikan Bahwa F F N Kecil N Besar Increase With N We Want To Show That The Same Is True For Y F Fungsi This Follow From The Fact That If Sequence Increase So Then So That The Sequence Of Aference Nah Disini Kita Ketahui Bahwa Jika An Itu Bertambah Maka Sn Juga Bertambah Nih Disini Kan Kita Ketahui Jika An Itu Bertambah Banyak Lebih Banyak Dari Ini Atau Bertambah An Sat An Itu Lebih Jauh Lagi Maka S N Itu Akan Jumlahnya Juga Akan Lebih Banyak So To See Dismultip By The Target Inequality Sn Plus 1 Itu Lebih Besar Dari Sn By Sn Nah Jadi Kita Dapati Bahwa Apa Ya Jika Terjadi Penambahan Pada N Di Fungsi F N Penambah Kenaikan Nilai N Pada Fungsi F N Itu Juga Yang Terjadi Sama Juga Yang Terjadi Pada N Pada Y Fungsi Y Selesai 10 21 Disini Kita Disuruh Menemukan Harga Harga Buat Berapa Di Contoh 10 13 Ini Di Exempel 10 13 Kita Menemukan Angka Angka Nanti Bisa Kalian Lihat Sendiri Di Bukunya Nah Kita Disuruh Mencari Harga Berapa Yang Harus Digunakan Biar Value Of The Market Tidak Berubah Biar Harganya Tidak Berubah The Value Of Nah Kita Menemukan Disini Bahwa Harga Eh Harga Nilai Harga Yang Bisa Membuat Harga Market Tidak Berubah Itu Yang Maturity Nya 2 Bulan Maturity 3 Bulan Dan Maturity Yang 3 Bulan Lalu Dieksersis Di Periode Pertama Atau Di Bulan Sabtu Nih Berarti Yang Ini 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 Dan Ini Yang Terakhir Eksersis 10 22 Disuruh Menggunakan Data Di Eksample 10 13 Kita Disuruh Membandingkan Logarithmic Return Dari Investasi Zero Coupon Bond Mathing At Time 3 Terus Yang Kedua Single Peran Zero Coupon Bond Dan Yang Ketiga Demani Market Account Disini Kita Lihat Dulu Data Di Eksample 10 13 Eksample 10 13 Nah Ini Ini Data Datanya Lalu Kita Selanjutnya Ingin Membandingkan Logarithmic Return Dari Masing Masing Zero Coupon Bond Sementara At Time 3 Lalu Single Period Zero Coupon Bond Bonds Dan The Market Value Account Dan Disini Diboutkan Bahwa For Investment Of 100 Dollar In Zero Coupon Bonds Divide The Initial Cash By The Price Of B B O3 To Get The Number Of Bonds Out Nah Disini Untuk Yang A Kita Bisa Menggunakan Yang Ini Lalu Setelah Itu Nah Menggunakan Yang Tadi B03 Ini Kita Bisa Menggunakan 102,82 Bonds Yang Seharga 102,82 Dollar The Logaritmic Return Is 2,78 Dan Keuntungannya Itu 2,78 Sedangkan Untuk Yang B 100 Dollar Di Sebuah Single Pair De Coupon Bonds Yang Maturity Nya Adalah Satu Atau Satu Bulan Itu Nilainya Mendekati 100,99 Ini Disini Kita Lihat Yang Ini Ini Ya Then At Time One Find The Number Of Bonds Maturing At Time To Similar Way Nah Lalu Kita Bisa Menggunakan Yang Ini Similar Way Dengan Cara Yang Sama Dan Nilainya Atau Harganya Akan Mendekati 101,54 Finally We Arrive Dead Dan Yang Di Maturity 3 Di Eksekusinya Di Bulan Kedua Itu Nilainya Mendekati 102,51 Bonds Each Giving A Dollar At Time 3 The Logaritic Return Is 2,48 Nah Dari Yang B Ini Dari Yang Data Ini Pertama Kita Gunakan Yang Ini Lalu Yang Ini Lalu Yang Ini Logarit Riten Itu 2,48 Persen Dan Semua Akan Memberikan Hasil Pada Periode Ketiga Atau Pada Saat Jatuh Temponya Kita Disuruh Mencari Berapa Kalau Keuntungan Pada Waktu Segini Berapa Keuntungan Pada Waktu Segini Dan Sedangkan Yang C Ini An Investment Of 100 Dollar In The Money Market Akun For Which We Receive 183 Nilainya Itu Mendekati 102,51 A Time 3 Produce The Same Logarithmic Return Of Oh Ini Logarithmic Return Sama Kayak Yang Di B Tadi Ini Yang 2,48 Persen Sedangkan Yang A Ininya Tuh Dari 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 Sini Seperti Itu Ya Mungkin Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Koreksi Mungkin Bisa Disampaikan Di Kolom Komentar Atau Bisa Email Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Jangan lupa Subscribe Ya